Hai assalamualaikum halo teman-teman di video kali ini aku mau membuat cah jagung muda dicampur dengan ayam ini enak banget rasanya mantul menu ala resto yang bisa kita buat sendiri di rumah disimak dan diikutin videonya sampai selesai ya untuk bahannya disini aku pakai jagung muda atau putren sekitar 10-15 buah dan disini aku pakai dada ayam sekitar 250 gram kalau mau pakai bagian pahak juga bisa bumbunya bawang putih bumbay disini aku pakai separuh aja jahe dan juga lombok besar hijau kalau enggak ada lombok besar hijau bisa diganti dengan bunci semuanya sesuai selera aja ya ada kecap asin kecap ikan dan saus tiram garam merica halus penyedap rasa dan juga tepung maizena yang nanti kita tambahkan air disini aku pakai sekitar 1 sendok teh aja teman-teman nah ini untuk jahe dan bawang bombenya kita iris-iris seperti ini aja dan bawang putihnya aku cincang kasar ya lombok hijaunya aku dipotong memanjang seperti ini tapi semua sesuai selera dan untuk jagung mudanya dipotong serong-serong memanjang kalau sudah selesai kita sisihkan dan untuk ayamnya diiris tipis seperti ini untuk ayamnya kita marinasi dengan kecap manis dan juga saus tiram masing-masing sebanyak 1 sendok makan kita aduk dan kita biarkan sebentar lalu siapkan minyak panas dan kita tumis ayam yang kita iris tadi kita tumis sampai burba warna menjadi putih lalu kita pinggirkan dan kita tumis bawang putihnya sampai dengan kekuningan lalu masukkan jahe dan juga sedikit bawang bombay kita aduk dan campur menjadi satu dengan ayamnya setelah itu masukkan jagung muda atau putrennya aduk rata lalu disini aku tambahkan air sedikit ya teman-teman aduk dan biarkan sampai dengan mendidih setelah mendidih tambahkan nombok hijau bawang bombay garam merica halus dan juga penyedap rasa aduk sampai rata setelah itu tambahkan saus tiram kecap ikan dan juga kecap asin dan untuk takarannya disini aku pakai masing-masing sekitar 2 sendok makan kita aduk rata kalau sudah rata kita larutkan tepung maizena nya setelah itu kita tuangkan ke dalam masakannya nah ini aku tuangkan dan kita aduk sampai dengan mengental untuk tingkat kekentalannya kembali lagi sesuai seleret teman-teman kalau aku seperti ini aja sudah cukup jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah pas sudah bisa kita sajikan di piring saji beneran ini enak banget rasanya bener-bener seperti kita makan di resto nah mudah bukan cara membuatnya silahkan dicoba di rumah ya dan jangan lupa untuk selalu like komen dan juga subscribe tunggu video saya selanjutnya ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye